halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menul berikutnya kabarnya tulor sehat kan? mugi-mugi pari kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak bayi kuat mentungku dan juga leci ya tulor caranya sangat mudah dan gampang nah pertama-tama ini saya sudah siapkan bayi kuatnya ini tadi sudah saya cuci bersih ini aku tuku bayi kuatnya ini itu yang pengsin ya tulor jadi yang es-esan itu dan aku beli ini yang okeh dagingnya soalnya bosku seneng banget yang okeh dagingnya jadi sesuai selera majikan ya tulor oke dan setelah itu ini adalah jamur kering atau tungku ini sudah saya rendam tadi saya merendami selama 4 jam kenapa lama ya soalnya ben empuk banget gitu loh tulor ya jadi ini airnya nanti jangan dibuang ya tulor buat masak oke saya sisikan dulu dan setelah itu ini ada luci jadi ini luci nya itu sudah ada 2 hari dulu loh di rumah jadi harus kod rodo okeh tak tukul-tukul ya saya melihat tapi gak apa-apa ini tetap bisa dimasak mungkin soalnya yang tuku bosku loh jadi kalau aku itu beli ini ya seng api tapi lihat bosku ini biasanya ini kan kalau beli itu malam jadi ini gak ketuk ini loh mungkin gak apa-apa murah aku yura paham oke dan setelah itu ini cara ngupasnya direndam air panas jadi air mendidih langsung masukkan di sini dan setelah itu 1 menit kemudian baru langsung di kupas jadi jangan nunggu airnya dingin ya tulor soalnya aku lihat dingin angin banget di kupas jadi seperti ini tapi pelan-pelan ya tulor soalnya ini panas banget lor jadi air mendidih ya jelas nah ini seperti ini ini cara ini mudah ngupas jadi semisalnya beli yang sudah kupasan juga gak apa-apa maaf suaranya di luar berisik banget ya suaranya monter liwat nah ini pokoknya diginikan di kupas seperti ini sampai selesai ini gak tau lor ini berapa beli bosku aku lupa tanya nih biasanya saya beli kan aku tapi bosku itu waktu pulang kerja noloh tulor mampir yang pasar jadi ini kan kalau malam itu kan terus di buat dining sawking karena kan murah tulor ya tapi ya gak terlalu apik barangnya kalau murah ya tapi serapopo lah oke dan setelah itu pertama-tama ini saya mau jutsuai dulu dialupin dulu baik kuatnya ya tulor ya jadi terserah saman biasanya jutsuai itu air dingin dimasukkan atau air mendidih tapi aku biasanya air mendidih ya kadang ya gak air dingin ya tergantung sesuai selera ya lor dan setelah itu ini sampai mendidih seperti ini kalau sudah mendidih seperti ini langsung baik dimatikan kompornya terus ini nanti dicuci sampai bersih ya tulor ya lalu ditiriskan oke dan setelah itu siap memasak tuang minyak secukupnya dan juga ini bungunya ada baput dan juga jahe keprek nah ini lebih enak jadi bosku soalnya aku gak makan lori yang makan bos oke dan setelah itu ini digoreng dulu maksudnya ditumis-tumis ini bahagian kuat dan juga jamurnya jamur tungku nah ini airnya jangan dibuang nanti buat masak ya lori ditumis-tumis sampai apa jenengnya rata ke coklat-coklatan lalu jadi tergantung sesuai selera kalau semisal majikan yang gak suka baput ya gak usah dikasih lalu tambahkan gula batu atau ping dong ini ben cepat empuk ya tulor ya jadi kalau masak maniku ditambah ini gula batu lalu itu tadi saya tambahkan merica bubuk dan setelah itu saus tiram secukupnya oke lalu ditumis-tumis seperti ini nah setelah ditumis seperti ini masukkan air rendaman jamur sedikit demi sedikit jangan langsung banyak dan setelah itu saya tambahkan ini ada kecap hitam jadi dikasih kecap hitam dan warnanya rotok hitam jadi kecap hitam ini lojau ini gak asin cuma warnanya hitam lalu tambahkan air tadi rendaman jamur sedikit demi sedikit diungkep jadi aku mengungkepkan panci ini lalu tambahkan air secukupnya bisa dikira-kira nah ini nanti masa E itu 30 menit dari airnya mendidih sampai mendidih ini lojini tadi sudah saya kupas seperti ini tapi soalnya buat diungkep jadi warnanya nanti juga hitam oke nah ini sudah mendidih dan kalau sudah mendidih seperti ini ini nanti direbus selama 30 menit eh dimasak diman maksudnya bukan direbus diungkep selama 30 menit dan jangan lupa waktu 30 menit harus dilihat terus di apa jenis diurak-arik maksudnya ben gak gosong ben matangnya merata harus dibulak-balik seperti ini nah ini nanti hasilnya itu bisa empuk banget jadi merendemi jamur itu harus sampai empuk banget aku sekitar 4 jam bisa lebih 5 jam 6 jam juga bisa ditaruh di kulkas cara merendem oke kalau sudah itu tadi 30 menit langsung masukkan ini lojinya nah setelah dimasukkan lojinya ini ini dimasak lagi selama 30 menit berarti jumlahnya semuanya ada 1 jam ya ben empuk banget soal ini semuanya empuk baik kuat empuk kerasa maksudnya juga empuk maaf ya oke seperti ini ini hampir matang jadi seperti ini oke dimasak dulu sampai 30 menit sampai lojinya itu kelihatan matang empuk tapi jangan sampai hancur jadi terlalu luama banget itu lojinya itu hancur pecah pecah jadi gak bunter nah ini matang eh maaf gak merah ini goyang terus ini lojinya bisa pecah jadi ini bisa matang jangan terlalu lama dan setelah itu ini bisa dikasih larutan tepung maizena disiap dulu larutan tepung maizena ini lalu dituangkan seperti ini dan setelah itu ini dimasak sampai agak mengental jadi jangan terlalu kuwental banget larutan tepung maizena jadi sesuai selera tapi kalau majikan kuiku gak terlalu kuwental banget ya nah ini itu sudah matang lor jadi sudah bisa dimatikan kompornya terus siap dihidangkan tangguh majikan nah ini dimakan selagi masih hangat ya semisalnya majikan belum datang bisa ditutup dulu dimatikan kompornya terus ditutup jadi ini walaupun tak matikan kompor itu tetap mendidih seperti ini lor gawe panci ini ya oke setelah itu saya taruh di piring kalau siap majikan siap makan lalu taruh di piring seperti ini sesuai selera jarang mengidangkannya oke terima kasih telur yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosialis kalian ya tulur matur suun banget dan pokoknya tunggu menu-menu selanjutnya berbagi masak-masakan hongkong buat sehari-hari kangguh majikan pokoknya ditunggu terus next video tulur terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati